Hai ini baru keren ini punggolnya sangat-sangat jumbo batangnya sangat besar sekali oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setempat salam Satobi Oke setempat ya untuk perburuan kali ini ini saya mau cari lantana lagi ya bareng bang rr channel sama tangiti lagi ya lagi ngecek-ngecek untuk perbulan kali ini saya juga mau nancepin yang mikro ya mau saya tahu tantep ini juga mau saya deder ya mudah-mudahan aja bisa tumbuh kalau diliarin mungkin untuk setekan yang kecil-kecil seperti ini mungkin bisa nih ya ini bisa tumbuh jadi saya mau coba tante-tante disini siapa tahu satu atau dua tahun lagi bonggolnya sudah alami besar ya jadi bisa kita ambil nggak papa meskipun orang lain banyak ngambil yang penting kita juga niat untuk tanam oke oke satu nah ini barunya sampai ternyata sekarang sudah mulai turun hujan ingat nah coba aja ke bangkit nah nah oke ini sambil ngecek-ngecek ya wah ini bang jambu bang sambil tancap-tancap bang nah karena saya pegang kamera nah saya suruh tancap-tancap biar nanti bisa kita ambil ya mungkin nanti kalau ada yang tahu waduh ada juga disini yang bunganya marah kuning tak tahunya di tanam budidaya budidaya ya salam budidaya panger-r di sana kelihatan ini kayak ini lantana ya lantana ya lantana itu iya 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 lumayan keselangan cek lagi nancep-nancep ya ambil kita tancap-tancap kalau ini kan batangnya kecil ya kumpulkan seperti ini siapa tahu besarnya bisa punggul besar mantep di sini tananya subur ya di sini juga banyak sekali untuk tanaman lantana ya jadi kita tanam beberapa titik di sini untuk lantana mikro ini kita tanya melantana mikro ya oke kita cari-cari lagi ini juga lagi gerimis ini lantana itu bang iya iya besar apa kecil ini kecil Oh kecil nggak apa-apa ini tanamnya kita bawa lagi lantana ya biar bisa tumbuh di alam liar soalnya untuk lantana mikro ya jarang sekali yang nggak ada di alam liar di tempat saya ini jadi saya mau coba deder ya istilah di sini deder kita tancap-tancapin stek di sini tempatnya juga rimbun jadi nggak langsung terkena sinar matahari kemungkinan yang besar itu bisa tumbuh Hai Oke kita cari lagi bonggol-bonggol yang super banget Oke sopensi ya mau ternyata ini rimbunnya seperti ini ya bonggolnya nah benar-benar super Wuhu coba lihat dua itu wah Bang Ipin menemukannya super itu ya ada dua-dua apa satu itu Bang ada satu satu Oh itu jadi satu sama yang atas itu ternyata banyak sekali kita cek masuk ke dalam satu aja ya aduh ini sangat sulit sekali ya Wow seru Bang lantana juga disini ya tadi habis manem-manem lancep-nancep ternyata kita nemu yang waduh mana Bang waduh super itu Bang bonggolnya sampai bawah situ eh sini sampai saya tidur-tiduran ini ngerekamnya ini aduh gimana ini motif-motifnya ini tadi nanti ya waduh benar-benar super nih Wow aduh ada ada Wow ini jelas kita ambil ini satu saya tuh wah oke sopensi ya jadi ini yang rencana mau kita ambil ya oke super mantap Oke kita bersihkan ya biar ngambilnya juga nggak terlalu sulit oke sopensi ya jadi sekarang kita mau dongkel yang ini ya habis kita rapikan ya sekarang mau saya bantu dongkel ini ada Bang RR RR juga membantu karena apa kita carinya juga bersama ya pareng-pareng Hai biar ya lebih ringan ya kurang seperti itu biar dongkannya juga lebih cepat sambil kita ngopi-ngopi ngopi 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 dulu ngopi 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 Hai jangan lupa ngopi biar tidak jadi kesalahpahaman dan kesalahpahaman diantara kita hahaha apaan tuh modifnya sopensi bisa sendiri Wah ya mantep bongkongnya super ini akarnya banyak ya mudah tumbuh saya sukanya ini langkana ini mudah tumbuh ya karena cocok sekali buat sosok bonsai yang ingin mempunyai bonsai 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 pemunan cocok ini apalagi kalau sudah kita sambung dengan yang mikro ya itu pastinya jauh lebih cocok oh Terima kasih telah menonton Oke selesai ya akhirnya kena juga kita rapikan ya kita bawa keluar supaya untuk penataan biar lebih maksimal lagi Bisa juga ini bagian bonggolnya cuma nantinya yang lebih kecil tapi gak apa-apa untuk modifnya sangat bagus Oke satu saya jadi ini mau saya rapikan bareng Bang RR ya karena Bang Ikin masih mau coba ngecek-ngecek lagi Siapa tahu ada lagi nanti kita ambil juga Tapi untuk yang satu ini mau saya rapikan bareng Bang RR oke satu saya untuk akhirnya kurang lebih seperti ini yang satu Jadi kita mau lihat lagi Bang Ipin katanya ada lagi yang super ya nggak tahu supernya kayak apa masih belum tahu Yang satu ini lagi seperti ini aja dulu Besar Bonggolnya besar ini jadi mungkin sangat petani kebanyakan di potongi buat pakan ternak ya Malahnya dia itu yang besar bagian bonggolnya aja Oke saya tadi kita ambil yang ini ya tadi ini bekas kita lagi ambil ternyata sebelah sana ada juga ya Nah dekat Nah lokasinya ada sangat dekat sekali 2 meteran Nah 2 meter nggak ada ini Ya 2 meteran Sekitar 2 meter ya Jadi nggak terlalu jauh dekat sekali Ada lagi kata Bang Ipin motifnya besar Ya ukurannya ukurannya besar motifnya juga bagus katanya Oke Angker 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 Ini penambahannya orang-orang udah disini Ini Ini Aduh Ini gelai Motif-motif krowak krowi Ah nggak satu-satu nih Bang Enggak itu Itu buang Yang ini Jadi satu itu Waduh motif tertiwangan kayaknya ini Super istimewa ini ya Woi Sewangar Bos Angker 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 juga nih Mantep Oke kita coba Ambil juga yang ini Mudah-mudahan setelah angkat Motifnya bisa terasa lebih istimewa Oke saya cuma lihat-lihat aja ini ya Gimana ini Cuman Cuman Angkuh Cuman Uang Gini Sama sedikit Krek-krek Ya Korek-korek Biar kelihat akar Wow Ihiya G 115 Bang ternyata hehehe Dibakal masuk kello Epo selamat menikmati oke sabun saya sangat disayangan sekali ya nah ini pecah jadi satu pecah jadi jadi banyak ya jadi berapa 12345 tadi kelihatannya jadi satu ternyata kotol ya hasil pecah pecah karena dimakan ulat ini pecah dimakan ulat mungkin ya jadi nggak apa biarin aja ya ini kita bisa aja seperti ini biar nanti bisa tumbuh biar tumbuh subur kita kening aja masih bisa tumbuh ini oke gimana nih cari yang lain-lain atau gimana cari yang lain kita mau cari yang lain aja yang lain Oke mantep Oke soalnya ya itu sangat keren sekali ya Nah saya mau coba ambil yang itu cek juga saya cek dulu ke sekiranya bagus saya ambil yang ini sih mewah saya ambil yang ini ya super mantep pokoknya isi mewah ya 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 huuuh sampai tercatuh itu sahabat bonsai mantep banyak batunya jadi aman ini baru keren ini punggolnya sangat-sangat tumbuh batannya sangat besar sekali Oke kita rapikan selamat menikmati Oke saat bonsai ya ini hasil yang kedua ya hasil yang kedua untuk ngotiknya kurang lebih seperti ini bonggolnya cukup lumayan besar juga ini gimana menurut saat bonsai nah ini kalau buat bonsai ya cebol cebol dum hahaha tapi nggak apa-apa ya mantep buluan kali ini tadi yang satunya ada di motor jadi mau ngambil juga jauh sekali kalian disini kita nyantai-nyantai ya Nah untuk hasil kali ini dapatnya seperti ini sangat istimewa sekali yang satu ini burungnya kedua ya mantep sekali mengambilnya pun juga sangat mudah terbolong mudah jadi kalau tempat seperti itu ya nggak mungkin longsor ya karena apa di atas ada pohon bambu nah jadi sobonsai disini ada yang bilang longsor longsor coba dulu coba dulu bagian atasnya kalau nanti ada tanaman seperti ini bambu atau tanaman yang besar itu aman ya tadi saya juga sudah ketemu pemilik ya Iya mulut sudah dikasih izin sama pemiliknya kalau pelantana kalau ini bisa diambil saya boleh jadi disuruh ngambil apa Kaliandra 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 Cuma di sini yang lokal jadi nggak bisa kalau jual bonsai ya sebetulnya bisa 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 cuman ya jarang yang suka untuk yang jenis Kaliandra yang lokal ini Oke sobonsai untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nanti tanamnya kurang lebih seperti ini ya biar-biarkan bagian pokoknya itu super Oke untuk perburuan kali ini cukup sampai disini karena disini cuacanya juga udah mulai mau hujan mendung ya oke sobonsai untuk hasil kali ini dapatnya seperti ini mungkin untuk perburuan kali ini cukup sampai disini karena sini cuacanya juga udah mulai mendung mau hujan mungkin untuk perburuan kali ini cukup sampai disini terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan jangan lupa untuk like share comment dan juga subscribe-nya agar soal-soal-soal tidak untuk video-video berikutnya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania